Intro Munculnya pro kontra pasca inspeksi mendadak ke rumah sakit umum Raden Matahir, Jambi, Jumat lalu. Gubernur Jambi, Zumi Zola, angkat bicara. Zola sudah mengklarifikasi dan memikirkan resiko tindakannya. Saya sudah tegur dengan baik, harapan tidak ada, selama satu tahun kok tidak ada perubahan. Saya harus menunjukkan ketegasan saya sebagai Gubernur Jambi. Saya tidak rela masyarakat saya itu tidak dilayani dengan baik. Apalagi masalah kesehatan, kesehatannya urusannya nyawa. Jadi saya mohon maaf, saya harus bertindak tegas. Ya, kalau memang ada pro kontra, saya sadari. Saya dicaci, saya dimak, itu resiko saya sebagai Gubernur. Tidak ada pemimpin keputusannya itu 100% didukung semua, tidak ada. Saya tahu, pasti ada yang suka, ada yang tidak. Tapi tergantung lawa itunya. Saya bekerja untuk masyarakat, saya bukan bekerja untuk popularitas. Saya sangat menghargai. Saya sangat berterima kasih kepada semua tenaga medis. Baik itu dokter, perawat, bidan, apotekar, semua. Yang berdedikasi selama ini. Yang menunjukkan disiplin, yang luar biasa melayani masyarakat. Saya tahu, ini tenaga medis luar biasa tugasnya. Ya, berat, tidak ringan, banyak tantangannya. Nah, tapi juga saya tahu bahwa tenaga medis ini tugasnya sangat mulia. Saya masih, saya saat ini mengajak kepada semua tenaga medis yang ada. Disuruh Profesor Jampi, kita bekerja dengan hati merani. Kita layani masyarakat. Saya harapannya di tahun 2017 ini, pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih baik. Itu harapan saya.